Ditpol Airud Polda Kepulauan Bangka Belitung gelar pemberian vaksin bagi masyarakat pesisir perairan Tanjung Ular Mentok, Senin 6 September 2021. Sebanyak 40 vial dosis vaksin jenis Sinovac disiapkan Ditpol Airud Polda Kepulauan Bangka Belitung dengan bantuan vaksinator dari Puskesmas Mentok. Ditpol Airud Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Polres Bangka Barat menggelar kegiatan pemberian vaksin untuk masyarakat pesisir perairan Tanjung Ular Mentok pada Senin 6 September 2021. Sebanyak 40 vial vaksin jenis Sinovac disiapkan oleh jajaran Ditpol Airud Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Polres Bangka Barat dengan bantuan tim vaksinator Puskesmas Muntok. Tahap proses pemberian vaksin bagi masyarakat umum yang hadir terlebih dahulu harus menjalani proses administrasi dan screening pemeriksaan kesehatan sebelum disuntik vaksin Sinovac. Setelah ini pihak kepolisian gencer melakukan vaksinasi masal, guna mempercepat pencapaian target vaksinasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sarannya untuk masyarakat nelayan pesisir ya, nelayan pesisir kita lumayan animonya dari yang berkana 200 menjadi 400 yang tambahan dari kita. Ini langsung dipimpin dari Polda, Bapak Dir Pol Airud, Bapak Pombes Zainul. Sangat konsen membantu kita, mengekortisi kita supaya kita tetap semangat di lepangan, rakyat juga tetap animonya tinggi. Jadi kita tetap berjuang untuk melawan COVID-19. Sementara itu, Direktur Pol Airud Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kombes Pol M. Zainul menyampaikan, tujuan digelar vaksinasi di wilayah pesisir untuk menjangkau masyarakat yang letaknya jauh dari perkotaan. Kalau mereka ini kan susah kan, mau vaksinnya agak susah. Makanya kita mendatangi, kita ini apa yang lebih proaktif, mendatangi ke tempat-tempat. Terutama nelayan, nelayan paling susah, jauh tempatnya. Waktunya juga kan terbatas mereka. Vaksos itu untuk memancing mereka juga ya? Ya, vaksos itu untuk memancing mereka. Jadi kan, biar, mana ya, antusias mereka lebih banyak. Bolehnya ada ini apa, ada vaksosnya juga. Setelah divaksin, masyarakat pesisir perairan Tanjung Ular Muntok mendapatkan bantuan satu karung beras dari Ditpol Airud Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Polres Bangka Barat. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Ramadhani dan Haryanto Ainews melaporkan.